halo 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 semuanya kita ketemu lagi kali ini user kita sangat-sangat sedap dan ngeri tuh tombol power Samsung jm4 plus ya ini ganti tombol doang Rp 150.000 ya dan ini kita udah deal di depan harga di depan jadi udah deal on costnya guys harganya segitu karena memang membukanya ini lumayan susah ya membukanya harus dari depan dari LCD nya ini yang dibuka dan kita lihat secara fisik ini walaupun user bilang LCD nya belum pernah diganti tapi ini udah kelihatan kayak udah pernah diganti guys kalau udah pernah diganti itu membukanya lebih susah daripada yang masih ori ya Oke kita akan coba eksekusi dulu Bismillahirrahmanirrahim ya mudah-mudahan diberikan kelancaran ya jadi di video ini mungkin step-stepnya nggak kita segit tapi kita jarang ngomong guys kita banyak diemnya kita fokus eksekusi pengangkatan LCD nya ini guys ya oke kita fokus pengangkatan LCD nya ini jadi kalau kita nggak banyak ngomong ya mohon maaf nggak bisa menjelaskan juga sih ya pertama-tama seperti biasa guys kita mubungin dulu semua sampai motor nah ini telan-telan ini fleksibelnya ada di bawah ya kita ambil bawahnya LCD ya nah kok mudah sekali ini mudah sekali guys ini mudah banget loh enggak seperti yang kita bayangkan ya kita bayangkan itu susah banget gitu kita bayanginnya susah banget gitu tapi kayaknya memang belum pernah ganti sih ini lem 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 sampingnya ini kayaknya bukan lem ya enggak tahu lah kita kita bukanya bahkan cuma berapa detik nih guys kita taruh LCD nya ini tombolnya nggak bisa guys kita puterin tombol ya 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 selamat menikmati ya udah kebuka guys ini masalahnya cuma di tombolnya ini loh tombolnya gak belum cedik-cetik jelas gak mau cedik-cetik itu guys ditambah ini aja sebenernya udah bisa harus ya tes gak bisa kita coba cek dulu doomnya meleseh guys doomnya menghilang dari line ya ini doomnya ini menghilang dari line oke lah kita benerin aja dulu guys kau sakiti kita ganti dulu nih ya untuk tombolnya ini mudah sekali tombolnya 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 jadi ya 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 ini guys kita eksekusinya pakai kayak gini kalau untuk masalah tombol-menombol panas banget hati-hati tolonglah jangan dan benernya ini kita cuma benerin doomnya aja enggak papa guys bisa guys ya cuma di benerin doomnya aja gitu tapi takutnya nanti karena bukanya agak susah daripada nanti rusak lagi mendingan diganti aja sekalian sama ininya guys oke kok enggak ketorong ini nah biar kelihatan ya kita petengin sedikit nah ini kita angkat dulu sedemikian setelah itu kita kasih sedikit timah ada ada 2 ke kanます memang Desa jadi harus hati-hati tolonglah jangan jangan sampai nanti kita kena ini guys kena kepanasnya ini guys oke dudukkan dudukannya udah kira kasih timah kita lanjut pasang nanti aja nanti nggak apa-apa sih kita coba dulu guys kita ambil ini yang baru nih tombol yang baru kawasak ini guys ya tombol yang baru mau kita pasang nih disini udah guys itu aja guys ini tinggal kita pasang guys ini solder yang untuk tombol ini kita kita matiin dulu cabut taruh balas lagi guys tugas kamu udah selesai kita fokus ke ini guys kita pasang lagi ya bong wajan ya lima singkiris udah keletes terkasih lem dulu karena kena panas ya jadi dia udah enggak begitu lengket gitu ini harus lengket sih ya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton